Nama saya Leo Adrianus, saya besarnya di Jakarta, sampai umur 18 tahun di Indonesia, dan isyus sekolahnya. Dari itu, saya pergi ke Amerika, dan di sana belajar international business dan economic geography. Saya 9 tahun di universitas, University at Buffalo, itu daerah baratnya New York, di dekat Niagara Falls. Dan 9 tahun saya di universitas, saya ngajar 3 tahun, dan waktu itu saya sedang menyelesaikan S3 saya. Adik saya itu yang dipanggil lebih dulu dari saya, setahun sebelum saya. Dan setelah itu saya yang dipanggil. Saya dulu keluar dari Indonesia, belum terima Sakramen Krisma. Pas adik saya itu mau masuk ke biara, kan dia harus Sakramen Krisma dulu. Dan itu saya juga mikir, ya kalau gitu saya sekalian aja. Pasturnya, ngasih saya, sama adik saya juga, itu katekismus. Saya katolik yang tebelnya segitu. Berkat itu, jadi tahu banyak hal tentang iman yang saya tidak tahu, dan terutama tentang Sakramen Ekaristi. Saat itu Ekaristi itu hanya seperti sesuatu yang suci, tubuh Kristus. Tapi kalau kita belajar di katekismus, Ekaristi itu bukannya sesuatu, itu seseorang. Itu Tuhan Yesus yang hadir. Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam Sakramen Ekaristi. Kita tidak bisa bersingkap seperti sebelumnya. Romo manggil adik saya supaya mempermakan diri sebentar. Selamat siang, nama saya Romo Edwin. Ditabiskan 2013, belum bisa perdana di sini juga, 2013. Saya tinggalnya sekarang di Amerika, Ordo Dominikan. Saya pastur ketua di paroki di Amerika, di Louisville, Kentucky. Ketemu Ordo Dominikan, jadi join di Amerika, di Sono. Saya sudah, itu tahun 2006, waktu saya masuk. Jadi saya sudah, apa ya, 14, 16 tahun. Tadi dengan Dominikan, sebagai pastor sudah 9 tahun juga. Saya adiknya Leo, tapi saya masuk duluan. Dan saya senang bisa melihat dia juga mengalami hal yang sama juga. Komitmen ke Tuhan untuk ingin memberi hati ke Tuhan. Romo Adi ini teman sangkat saya di Kandisius. Selamat siang semuanya. Saya Romo Adi. Saya putra paroki Santo Ines Bosco dari paroki Danau Sunter. Saya teman satu angkatan dengan Romo Leo. Dan saya ditabis sama-sama tanggalnya dengan Romo Edwin, 24 Mei 2013. Saudara-saudari seiman dalam kasih Kristus, selamat datang di gereja Santo Yaakobus. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-14. Perayaan Ekaristi secara konsolobrasi dengan selebran utama, Pastor Kornelius Leo Adrianus CSJ. Aku terkena masa yang lalu, Kau akan miskin penuh dalam kalu, Kuingat saham dan kemudian berbayu, Marilah ikuti aku. Tuhan, Tuhan berbenar Pada yang ingin Seluruh hidup aku Akhirnya Tuhan, Tuhan berbenar Pada yang ingin Seluruh hidup aku Tetap jadi Hakinya Para ibu bapak, saudara-saudara terkasih Kita bergembira Karena hadir di tengah-tengah kita Romo Leo Yang beberapa hari Yang lalu baru saja Mendapat tapisan imamat Beliau adalah Putra parogi bersama adiknya juga Romo Edwin Yang adalah putra parogi Beberapa Romo putra parogi Hadir bersama kita pada pagi ini Kita akan merayakan Ekaristi Bersama Romo Leo Romo Edwin Romo Didi Dan juga Satunya lagi Romo Hadi Yang juga Bergembira bersama kita Silahkan Romo Dalam nama bapak dan putra Dan roh kudus Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Bersamamu Selamat siang saudara-saudari semua Ini saya minta maaf Misalnya salah-salah Pas misalnya saya masih belajar Misa bahasa Indonesia ya Saya dari Perancis Disana belajar Misa bahasa Perancis Saudara-saudari Marilah mengakui dosa-dosa kita Supaya kita layak Merayakan misteri suci ini Saudara-saudari sekalian Buat yang tidak kenal Nama saya Romo Leo Adrianus Saya baru saja ditabiskan Tanggal 19 Juni yang lalu Di Perancis Saya tugas di Kuskupan Binyilebang Itu daerah selatan Perancis Di utaranya Marseille Lihat kira-kira dimana Tuhan Yesus Bilang pada kita Tuayan memang banyak Tetapi pekerjanya sedikit Ini kalau di Perancis Ini benar-benar kelihatan Kalau di Indonesia Mungkin tidak terlalu kelihatan Masalah ini Dan semoga Tidak pernah kelihatan Tapi sekarang di Perancis Krisis Panggilannya sebagai imam itu Saya bilang sudah lebih Jauh lebih parah Daripada krisis Minyak goreng Yang beberapa minggu yang lalu Di Perancis Sampai di supermarket Kosong semua Satu negara panik Tapi kalau tidak ada pastor Sudah tidak ada yang panik lagi Itu di Perancis Sudah banyak Puskupan yang sudah puluhan tahun Sudah tidak pernah menabiskan Promo lagi Umur rata-rata pastor Berapa tahun lalu disana Itu 76 tahun Umur pensiun pastor 75 tahun Di daerah barat Perancis Itu umur rata-rata Bisa sudah lebih dari 80 tahun Sudah tidak ada panggilan sama sekali Jadi sekarang Pastor import Dari Afrika Dan ada beberapa dari Asia juga Tapi ya susah Soalnya budayanya kan beda Orang Afrika bukan orang Perancis Orang Asia bukan orang Perancis Tapi emang di Perancis Saya sudah dikit sekali Kita bisa bertanya Masalahnya itu apa Kalau di pekerjaan-pekerjaan lain Yang di dunia Kita lihat Hukum demand and supply Di ekonomi itu Itu masih berjalan Begitu ada yang demand Permintaannya Penawarannya naik Kita gak usah sampai berdoa Tuhan Aduh Tuhan ini Paroki Kelapa Gading Kekurangan Restoran bakmi Itu sudah gak perlu Begitu ada yang suka bakmi Pasti ada aja yang bikin restoran bakmi Tapi kenapa Pastor itu bukan seperti itu Ini Apakah Tuhannya yang pelit Yang tidak mengirim panggilan Atau kitanya yang pelit Tuhan Yesus bilang Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Kenapa sedikit yang dipilih Biarpun banyak yang dipanggil Karena mungkin Hanya sedikit Yang memilih Tuhan Biarpun dipanggil Menurut saya Dari pengalaman saya di Perancis Yang sekarang Imannya sudah hampir hilang Masalah panggilan ini Nomor satu Masalah dari hati kita Dan masalah dari pikiran juga Tuhan Yesus bilang Dimana Hartamu berada Disitu pun hatimu berada Kita bisa lihat Baru minyak goreng hilang Sudah pada panik semua Tapi Tuhan Sudah gak dia mikirin Saya pikir Ini kalau di paroki Saya bilang Ah ini saya pastor baru Saya udah gak usah Bagi ekaristi lagi Pas misak Saya kasih kamu duit aja Mau berapa Sejuta Sepuluh juta Seratus juta Satu miliar Berapa yang mau datang ke gereja Sampai orang pindah Mungkin di paroki kita Gereja sampai harus dirobohkan Bikin yang lebih besar lagi Kalau emang Tuhannya duit Emang carinya itu Karena hatinya disitu Ya kan Tapi apakah hati kita sudah Menemukan sesuatu harta Yang tidak bisa dibayar Sama duit Tuhan Yesus bilang Kamu tidak bisa Mengabdi dua Tuhan Tuhan dan Mamon Uang Sudah gitu Masalahnya juga Bukan sekedar masalah di hati Tapi masalah di pikiran Jadi kita tuh Banyak kekurangan Kita gak tahu apa-apa Saya Waktu saya kecil Saya besarnya di paroki sini Sampai 18 tahun Saya misak tiap minggu Pas saya udah pindah ke Amerika Jadi saya tinggal 11 tahun di Amerika Saya 13 tahun di Perancis Pas saya pindah ke Amerika Di universitas Saya 9 tahun Saya sudah ngajar di universitas Itu tiap minggu Saya ke gereja juga Tapi bisa dibilang Saya ke gereja Karena saya hormat Sama Tuhan Saya tidak ngerti apa-apa Misa itu apaan Ekaristi itu apaan Tapi saya hormat Dan saya tetap ke gereja Tapi itu tidak cukup Gereja mengajarkan bahwa Perayaan Ekaristi Itu adalah sumber Dan puncak Kehidupan Kristiani kita Sumber dan puncak Tapi Sebagian besar dari kita Susah Melihat Gimana sih Misa itu jadi sumber Dan puncak hidup saya Kita bisa Misa minggu Ya mungkin gara-gara Tuhan minta Saya misa hari minggu Supaya saya gak dosa Ya udah Mikirannya selama misa Ntar habis misa Makannya apa ya Saya ingin mengutip Mother Teresa Pendirinya Missionaries of Charity Di Calcutta Di India Dia Di setiap Sakristinya Dikasih papan kecil Ditulis dalam bahasa Inggris Priest of God Imam Allah Rayakanlah misa ini Seperti ini Misa pertamamu Misa terakhirmu Dan satu-satunya Misa-mu Dan ini menurut saya Kalau Mother Teresa Minta itu Dari pastor-pasturnya Pasti juga karena Dia berusaha Menghidupi setiap Misa seperti itu Jadi Nasihat Mother Teresa itu Berlaku bukan hanya Untuk kami Para imam Tapi buat Kalian semua Buat kita semua Tapi itu juga Susah dia mengerti Bagaimana Menghidupi misa Seperti ini Misa pertama Terakhir Dan satu-satunya kita Sebelum Komuni Pasturnya Mengangkat Piala Sama hostinya Tuhan Yesus Bilang Berbahagialah Saudara-saudari Yang diundang Ke perjamuan Anak domba Itu Diambil dari kitab Wahyu Bab 19 Tapi itu kurang Satu kata Kata yang sangat penting Kalau di terjemahan Perancis Lengkap Berbahagialah Saudara-saudari Yang diundang Ke perjamuan Kawin Anak domba Jadi misa itu Perkahwinan Anak domba Anak domba itu siapa Tuhan Yesus Pengantinnya siapa Gereja Gereja itu siapa Kita semua Tapi masalahnya kita itu Tidak sadar Bahwa kita datang sebagai misa Sebagai mempelai perempuannya Sebagai pengantinnya Tuhan Yesus Jadi seolah-olah Misalnya ada perkawinan Pengantinnya datang Tapi gak sadar bahwa Ini acara untuk dia Malah bosen Malah mikirnya Ah musiknya itu Kayak gimana Homilinya itu Kayak gimana Ini pastor ngomongnya Kelamaan Bikin bosen Jadi pengen tidur Dan Tuhan Yesusnya Yang paling penting Itu udah dilupakan Tapi bagaimana kita bisa Mulai mengerti Betapa berharganya Sakramen Ekaristi ini Karena Tuhan memanggil Kita sebagai imam Itu untuk apa Untuk merayakan Ekaristi Sumber dan Puncak Dari semua sakramen yang lainnya Ya kan Jadi misalnya Ekaristinya itu Kita tidak mengerti Harganya itu Seperti apa Ya udah Itu yang lain juga Bakal hilang Ini saya ingin Kutip dari kitab Dari Injil Matius Yesus bilang Kerajaan surga itu Seumpama Seorang pedagang Yang mencari Mutiara yang indah Setelah ditemukannya Mutiara yang sangat Berharga Ia pun pergi Menjual seluruh Miliknya Lalu membeli Mutiara itu Sekarang Saya bacakan Dari Injil Santo Yohanes Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Kalau kita baca Itu bersama Injil Matius Injil Yohanes Kita lihat Pedagangnya itu siapa Yang mencari Mutiara Tuhan Mutiaranya itu siapa Kita Dan Tuhan Memberikan semua Yang dia punya Anak tunggalnya Untuk kita Pertama-tama Harus sadar Bahwa dalam Isa ini Tuhan Yesus Sebagai mempelai Laki-lakinya Memberikan dirinya Untuk kita Kita ini Mutiara yang sangat Berharga Di mata dia Nah sekarang jadi Kalau perkawinan itu Kan dua-duanya Harus bilang iya Gak bisa satu aja Yang satu mungkin Harus dua-duanya iya Masalahnya Apakah Tuhan Yesus Itu mutiara Berharga yang buat kita Supaya kita Benar-benar bisa memberikan diri kita Untuk dia Seperti dia memberikan dirinya Untuk kita Mungkin belum Tapi kita tahu Kita dipanggil Untuk itu Jadi Marilah kita Berdoa Minta sama Tuhan Supaya membuka mata kita Supaya kita melihat Bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan Supaya hati kita itu Menjadi milik Tuhan Dan Itu di Kartu-kartu yang Sudah dibagiin mungkin ya Yang souvenir dari Tabisannya itu Yang ditanya Apakah yang kamu cari Itu pertanyaan Tuhan Yesus Yang pertama Untuk kita semua Kamu cari apa Dan setiap orang itu Jawabannya sama Saya ingin bahagia Bahagia itu apa Sumber kebahagiaan kita itu Bukan sesuatu Tapi seseorang Dan seseorang itu Namanya Tuhan Yesus Tapi masalah itu Gak jelas buat kita Seperti mutiara itu Yang terpendam Atau emas yang terpendam Harus digali Tapi yaudah Saya cuma bilang Mintalah sama Tuhan Berkat itu Supaya Kita bisa mengikuti Misa Benar-benar sebagai Pengantinnya Tuhan Yesus Supaya Misa ini Benar-benar menjadi Perkawinan antara jiwa kita Dan Tuhan Dan dengan begitu Kita mengerti Apa yang Mother Teresa itu bilang Yang pertama Yang terakhir Dan satu-satunya Seolah kalau kita kawin Sama satu orang Itu perkawinan yang pertama Yang terakhir Dan satu-satunya Maka kita mengerti Misa itu apa Dan kalau kita Mengerti Eka Risti itu Harganya seberapa Yang tidak ternilai Dan cinta Akan Eka Risti akan tumbuh Dan mungkin juga Semoga Banyak orang yang semakin Mendengar panggilan Tuhan Untuk menjadi iman Amin Marilah menyatakan misteri iman kita Bahwa Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hingga Engkau datang Dan Bapak Ibu Kita akan mendengarkan Sharing yang akan disampaikan Oleh Pastor RD Leo Adrianus Secara singkat tentang hidup Panggilannya Kami persilahkan Terima kasih Singkat saja ya Nama saya Leo Adrianus Saya besarnya di Jakarta Sampai umur 18 tahun Di Indonesia Dan isyus sekolahnya Dari itu Saya pergi ke Amerika Dan disana belajar International Business Dan Economic Geography Saya 9 tahun Di Universitas University at Buffalo Itu daerah Baratnya New York Di dekat Niagara Falls Dan 9 tahun Saya di Universitas Saya ngajar 3 tahun Dan waktu itu Saya sedang menyelesaikan S3 saya Dan adik saya Itu yang dipanggil Lebih dulu dari saya Setahun sebelum saya Dan setelah itu Saya yang dipanggil Ini menjelaskannya Juga lebih susah Tapi maksudnya Saya dulu Waktu Keluar dari Indonesia Itu belum Terima Sakramen Krisma Jadi pas Adik saya itu Mau masuk ke Ke Biara Kan dia harus Sakramen Krisma dulu Dan itu saya juga mikir Ya kok gitu Saya sekalian aja Apa Ntar kalau misalnya Saya mau kawin gitu Kan dia harus Krisma juga Yaudah sekalian Dan jadi Pasturnya Ngasih saya Sama adik saya juga Itu katekismus Agam Gerja Katolik Yang tebelnya segitu Itu dipelajarin Semuanya Tapi berkat itu Saya jadi Tahu banyak hal Tentang iman Yang saya tidak tahu Dan terutama Tentang Sakramen Ekaristi Karena Untuk saya Sampai saat itu Ekaristi itu Hanya seperti Sesuatu yang Suci Tubuh Kristus Itu apaan Tubuh Kristus Tapi kalau kita Belajar di Katekismus Ternyata Ekaristi itu Bukannya sesuatu Itu seseorang Itu Tuhan Yesus Yang hadir Jadi kalau kita Mulai sadar Bahwa Tuhan Yesus Benar-benar hadir Di dalam Sakramen Ekaristi itu Jadi Kita tidak bisa Bersingkap Seperti sebelumnya Sudah gitu Saya pas dipanggil Saya Inginnya masuk ke Ordo yang kontemplatif Saya masuk Komunitas Santo Yohanes Di Amerika Komunitasnya Ini ada hidup Kontemplatifnya Jadi kita Boleh berbicara Bebas itu Seminggu dua kali Kira-kira Sisanya Hening Banyak kerjaan Tapi ngobrol-ngobrol Udah gitu Saya dipindah Ke Perancis Karena rumah induknya Di Perancis Jadi tahun 2009 Saya pergi ke Perancis Langsung belajar Bahasa Perancis Untungnya Tuhan Memberikan berkat Supaya saya Belajarnya cepat Dan supaya Tidak terlalu stres Soalnya kalau tidak Lumayan susah Soalnya saya datang Di Perancis itu Bulan Juli Bulan Septembernya itu Kelas sudah mulai semua Bahasa Perancis Jadi saya Kalau dalam sebulan Dua bulan itu Saya masih belum belajar Itu bakal Susah sekali hidupnya Tapi Tuhan kasih berkat Jadi saya belajar Dengan cepat Yaudah Jadi saya teruskan lagi Hidup membiara Sepuluh tahun Dua tahun di Amerika Delapan tahun di Perancis Terakhirnya itu Tahun 2017 Di Ordonya saya itu Sudah banyak masalah juga Ya saya pakai ordo-ordo Yang lain juga Dan pada saat itu Saya juga mulai Merasa terpanggil Karena saya sudah Melayani di paroki Selama lima tahun Di desa Saya mulai merasa Terpanggil juga Mungkin ini Tuhan Mau saya masuk Di keuskupan disana Jadi sudah Saya serahkan semua Ke Tuhan Yesus Saya serahkan semua Ke Bapak uskupnya Ini mau masuk Disini atau enggak Gitu kan Dari Sayanya sendiri Saya tidak pernah Merasa terpanggil Menjadi imam Jadi maksudnya Saya dipanggil Tuhan Yesus Untuk memberikan diri Kepada dia Kalau Tuhan Mau menjadi imam Saya mau jadi imam Kalau Tuhan tidak mau Saya jadi imam Saya tidak mau jadi imam Jadi saya benar-benar Dari segitu Saya tidak mencari Mau jadi ini Mau jadi itu Yaudah Setelah itu Saya masuk Di Keuskupan Di Perancis Keuskupan ini Keuskupan desa Jadi orangnya Tidak banyak Pasturnya itu Paling satu keuskupan Cuman Waktu itu Paling sekitar 20-an Satu pastor itu Bisa megang Di Perancis Yang di desa-desa Satu pastor itu Bisa megang Kira-kira 40 paroki Antara-antara Sitar 20-40 Mungkin lebih Jadi Luas sekali Tapi sudah tidak ada umat Kalau gereja minggu Misalnya ada 15 Itu sudah banyak sekali Jadi intinya Emang kita dikirim ke sana Untuk evangelisasi Sebagai misioneri juga Dan hidupnya Emang lebih susah di sana Soalnya kan apa Di gereja sudah tidak ada orang Sudah tidak ada umat Sudah tidak ada uang Bangunan itu Gereja sudah disita Pemerintah semua Bukan punya gereja Gereja-gereja itu Bangunan bukan punya gereja Pasturan pun Bukan punya gereja Tapi emang seperti itu Dan makanya Tuhan panggil saya di sana Yaudah saya senang Dari itu Saya dikirim Tiga tahun Sama uskupnya Untuk menyelesaikan teologi Di seminari Di Ars Ars itu Didekat Lyung Itu tempatnya Santo Yohanes Maria Vianney Yang menjadi Santo patronnya Semua pastor Pastur-pastur Se dunia Dan saya senang sekali bisa Bisa seminari di sana Soalnya di desa Saya lebih senang di desa Daripada di kota Tamannya 6 hektar Banyak bunga-bunga semua Sudah gitu di atas altarnya Ada tubuhnya Santo Yohanes Maria Vianney Yang masih utuh Dan itu membantu juga Buat berdoa Jadi saya senang sekali Sudah gitu saya ditabiskan Sebagai diakon Tahun lalu Sudah gitu saya dikirim Ke paroki Namanya Manosk Manosk itu Paroki yang paling selatan Di kusupan saya Itu paroki yang paling besar Dan disitu Emang sibuk sekali Sibuk sekali Jadi maksudnya Kita Masih banyak Pembaptisan Banyak perkawinan Pemakaman Itu kadang bisa sampai 40 per bulan Jadi maksudnya Kita sibuk sekali di sana Ya tapi emang jarang Maksudnya paroki-paroki Yang seperti itu tuh Cuma ada 1-2 doang Di dalam satu kusupan Sisanya tuh udah 0 Jadi pastor Hidup sendiri Udah tidak ada umat Tapi memang Tuhan Yesus Menyuruh kita Mengirim kita ke sana Supaya Kita bisa memberikan Contoh yang baik Dan menarik orang kebalik Untuk Tuhan Yesus Jadi Waktu kusupnya nyuruh Santo Yohanes Maria Vianney Jadi pastor Di Ars Dia bilang Ini di paroki kamu Tidak banyak cinta Tuhan Tapi kamu Akan menaruh cinta Tuhan Di dalam paroki ini Itu emang misi kita Ya dan sekarang saya Sama uskupnya Sekarang kita lagi Nggak ada uskup Uskupnya habis dicolong Sama Nis Nis itu kusupan yang besar Sekali di Perancis Jadi kita masih nunggu uskup Mungkin berapa bulan lagi Tapi waktu sebelum dia pergi Dia sudah namakan saya Di paroki yang besar ini Udah jadi saya senang Bisa terus di sana Soalnya sebagai Pastor muda Lebih gampang di paroki Yang sibuk Supaya belajar lebih cepat Kalau di paroki Di desa itu Nggak belajarnya Nggak ada kegiatan Belajarnya bisa lama Tapi semoga Kalau Tuhan berkenan Suatu hari saya bisa Dikirim lagi di desa Soalnya saya lebih senang Di desa Daripada di kota Terima kasih Romo manggil adik saya Supaya memperkenalkan diri sebentar Selamat siang Nama saya Romo Edwin Saya ditabiskan 2013 Dulu Misa Perdana disini juga 2013 Senang bisa balik kesini Saya tinggalnya sekarang di Amerika Ordo Dominikan Saya pastor ketua di paroki Di Amerika Di Louisville, Kentucky Panggilan saya juga mirip dengan Leo Romo Saya yang pertama yang masuk dulu Merasa dipanggil dengan Tuhan Makin baca-baca buku Mengerti tentang imannya Makin tertarik Jadi komit masuk di sana Ketemu Ordo Dominikan Jadi join di Amerika Di Sono Saya sudah Tahun 2006 Waktu saya masuk Jadi saya sudah 16 tahun Tadi berdengan Dominikan Sebagai pastor Sudah 9 tahun Saya adiknya Leo Tapi saya masuk duluan Dan saya senang bisa melihat Dia juga Mengalami hal yang sama juga Komitmen ke Tuhan Untuk ingin memberi hati ke Tuhan Kalau ada satu pesan saya untuk Mengenai panggilan Terutama untuk orang tua Dan juga untuk Orang-orang yang terpanggil Untuk membakti kepada Tuhan Nomor satu Jangan takut Tuhan mencari di kita adalah Hati yang besar Dia ingin kebesaran hati Kita yang bisa memberi Untuk dia Dan saya bisa lihat Kalau kita berani memberi Kita tidak takut Memberi untuk Tuhan Apa memberi anak kita Atau memberi diri sendiri Untuk Tuhan Tuhan akan memberi kita 100 kali Yang lebih banyak Berkat yang luar biasa Kita bisa lihat sendiri di keluarga Saya bisa lihat di keluarga saya Leo ini Ibu saya Pak Sanjaya Almarhum Meninggal dua tahun yang lalu Kita bisa lihat Berkat yang luar biasa Di hidup kita Karena kita tidak takut Memberi Diri kita Memberi anaknya Untuk Tuhan Jadi saya Encourage Untuk semua yang Mikir-mikir Mungkin dipanggil Tuhan Anaknya dipanggil Tuhan Jangan takut Tuhan He's never outdone In generosity Dia akan selalu Memberi lebih banyak Apa yang kita bisa beri ke dia Terima kasih Romo Adi ini Teman sangkat saya Di Kandisius Selamat siang semuanya Saya Romo Adi Saya Putra Paroki Santo Yunus Bosco Dari Paroki Danau Sunter Saya teman satu angkatan Dengan Romo Leo Dan saya ditabis Sama-sama tanggalnya Dengan Romo Edwin 24 Mei 2013 Dan selama 9 tahun Saya tugas di Pulau Sumba NPT Kami ada sekolah BLK Dan seminari tinggi Di sana Aspiran dan penofis Ya Sekian terima kasih Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi Karena yang satu ini Putra Paroki Ibu Bapak Biar saya panggil lagi saja Profesiat Romo Leo Romo Edwin Mama Esther Putra mereka Yang diberikan Seperti dikatakan Romo Edwin Yang terbaik Mempunyai dua orang anak Dipersembahkan Untuk Tuhan Saya putra pertama Dari Papa dan Mama Supartono Yang 22 tahun yang lalu Ditabiskan 2000 Di Paroki ini Saya bersyukur Bisa bertugas Dan bersama-sama dengan Romo Romo muda Dari Paroki ini juga Romo Endat Terima kasih Apalagi Romo Suto Opa saya Ayah saya Saya masih kecil Romo sudah jadi Romo Ketika Frater Masih Romo disini Ketika jadi sepastur Tetap disini juga Lalu Ketika saya sudah berpindah-pindah 3, 4, 5 kali Romo Suto masih Mendampingi kita Tepuk tangan untuk Romo Suto Luar biasa Terima kasih Ya Mungkin ada yang lupa Romo Suto ini Tanggal 2 Juli kemarin Merayakan hari ulang tahun Imamatnya yang ke 59 tahun Saya kira Saya tidak perlu Banyak bicara Anda semua Mengenal saya Dari permulaan Parogi ini Berdiri Semoga Penyertaan saya Berarti Dan kemarin Saya sudah minta maaf Kalau saya kurang Melayani Dengan baik Bagi Anda semua Sekali lagi Saya terima kasih Atas perhatian Terhadap diri saya Yang untung Saya bukan dari bangka Kalau dari bangka Saya terus menjadi Tua bangka Terima kasih Sekarang mari kita Persiapkan diri Kita berdiri Untuk menerima Berkat perdana Dari Romo Tuhan bersamamu Semoga Allah Yang maha kuasa Memberkati saudara-saudari Sekalian Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Pergilah Misa sudah selesai Yukur kepada Allah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati